Presiden Jokowi Dodo menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM at Interim. Bahlil ditunjuk sementara menggantikan Arifin Tasrif yang saat ini terpapar COVID-19+. Sosok Bahlil ini pun kemudian mencuri perhatian publik karena dulunya sempat bekerja sebagai sopir angkot. Bahlil Lahadalia ternyata benar-benar meniti karir dari nol. Digutip dari tribunews.com, pria asal banda Maluku Utara itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya merupakan seorang kuli bangunan, sedangkan sang ibu bekerja sebagai buruh cuci. Sejak SD, Bahlil Lahadalia membantu keluarga dengan menjajakan kue di sekolah. Hal ini dilakukannya demi membeli sepatu dan membiayai dirinya sekolah. Ketika di sekolah menengah, Bahlil Lahadalia juga pernah menjadi kondektor hingga kerja sampingan menjadi sopir angkot. Tak heran jerih payahnya di masa kecil ini melambungkan karir Bahlil menjadi seorang pengusaha di tahun 2003. Pada saat itu namanya tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Dilansir dari bpkm.co.id, Bahlil memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang, di bawah bendera PT Riva Capital sebagai perusahaan Indo. Saat menjabat sebagai ketua umum HIPMI, Bahlil sempat mendapat pujian dari Presiden Jokowi. Dalam acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama HIPMI pada Mei 2019, Presiden merasa Bahlil cocok jika menjadi menteri. Menurut Jokowi, Bahlil merupakan sosok yang cerdas dan pintar menghidupkan suasana. Dan benar saja, setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden untuk periode keduanya, Bahlil terpilih untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Lalu pada 23 Oktober 2019, Bahlil ditunjuk sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM. Namun pada 28 April 2021, ada perubahan nomenklatur pada BPKM menjadi Kementerian Investasi. Bahlil pun ditunjuk untuk mengisi Jabatan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terbaru, Bahlil ditunjuk sebagai Menteri ESDM at Interim menggantikan Arifin Tasrif yang positif COVID-19. Kepala Biro Kementerian ESDM Agung Pribadi membenarkan jika Bahlil kini menjabat sebagai Menteri ESDM untuk sementara karena Arifin sedang mencalani perawatan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih telah menonton!